Aku dimaksa Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue disini Endoputra di channel Endoputra Kali ini gue lagi makan di daerah Nusantara Sebetulan Dulunya nanti Sekalian Sebenernya mau mampir ke Apa Mau mampir ke toko helm Gue mau maksa istri gue Buat ganti helm Karena dia sulit banget Kalo gue tuh ajak ke bengkel helm Selalu gak mau Katanya Abis lah Katanya mahal lah Apalah segala macem Padahal kan helm itu Lebih sayang Lebih sayang duit daripada kepala kayaknya Sebenernya helm itu kan berfungsinya buat keamanan Jadi Kali ini Sudah jam Sudah jam Jam setengah Setelah malam Kebetulan di daerah Tidak Cira Chas Masih banyak toko helm yang masih buka Mudah-mudahan ada ya Jadi gue mau maksa langsung kesana Setelah pengetahuan dia Gue langsung on the way kesana Jadi Selama ini dia cuma pake helm Halves Cuman yang murah-murah itu loh Yang di abang-abangan cuma 100.000-150.000 itu loh Helmnya merknya Milan Gak tau dari Milan kali itu Milan Ntar gue kasih Fotonya disini nih Helm istri gue disini Kebetulan helmnya ya Menurut gue Gak safety banget katanya Tapi dia seneng banget loh kemana-mana Kalo gue suruh pake helm gue yang Halves yang satunya dia pasti gak mau Katanya berat Dia selalu pake-pake helm yang itu Muli yang bilan-bilan itu Katanya enteng Ya mudah-mudahan nanti Dapet disana yang enteng juga ya Dan dia mau Ganti helm itu Buat ganti-gantian sebenernya Oke ikutan terus Akhirnya Setelah gue paksa Istri gue mau ganti tapi Maunya yang full face Gila gak? Gak ganti Pengennya yang mahal Mas Kalo Subscriber saya pengen Beli Helm Ini alamatnya dipasih Alamatnya Pak Depan posek turbo Jalan lintas Bogor Ini maksudnya Ciraacas atau Jalan lintas Bogor Jalan lintas Jalan lintas Jalan lintas Kalo patokannya posek turbo Mas Jadi lu kalo mau beli helm Depan posek ya Jadi kalo mau beli helm Disini recommended gue Ini banyak banget helmnya Murah-murah lagi harganya Gak usah jauh-jauh Cari helm Buat kalian di sekitaran Depok Bogor Jakarta Selatan Bisa kesini Timur Timur ya Soalnya harga bisa di Gue dikasih harga spesial Sama masnya Hahaha Oke thank you ya mas ya Oke Harga digami Iya Apalagi kalo Gimana ini Gimana ini Gimana ini Gimana ini Bagusan ini bener Iya kan tadi Tidak Untung dilihat disinilah ini Yang mana Hahaha Nah buat kalian kalo mau Tesen Atau beli Dia disini masih jual bisa Tesen warna helm Dia jual jasujan Bisa grossi Receran Nah ini nomor teleponnya nih Nomor telepon Nah ini alamatnya Ini tokonya nih Lumayan gede Lumayan gede dia Dia lebih banyak helm Disini jualnya helm sama apa aja sih mas Jasujan doang Iya Oh iya Sama ada ya Aparel-aparel buat Pengendara ya Jasujan, helm tangan Iya Disini jual helm Jasujan, sarung tangan Helm dari segala Merak-merak Disini ada KYT, JUS Terus BNC NHK MDS Yang murah-murah juga disini ada Jujuan lengkap Jujuan lengkap Jujuan lengkap apa-apa aja sih Masjidah Taichi ya Ada semua Masjidah Ada Rakyai SB Masjidoh 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 Jadi itu Enak Oke Nah Akhirnya Terpilih yang ini Warna hijau Enggak Abu-abu Mudah-mudahan istri gue Enteng banget tuh helm ini Temu lagi Terima kasih pak ya Nah Sekarang Istri gue udah pake helm baru Anyar kacida Gimana pun Aku dimaksa Sejarah 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 Saat Aku masih Perlawan Apa? Saat aku masih Perlawan Itu Ngerasainya namanya Dorong Motor Vario Gila Itu Sejarah Itu Masih jaman-jamannya Vario Itu Ngedorong Vario Dari Bekasi Sampai Pondok Gila Gue jalan Ngedorong Pake high hill Pulang kondangan Coba Bayangin Jalan Sejauh itu Itu banyak sejarahnya Itu Sejarah itu helm Ketinggalan Di Tepat kuliah Stimra Hah? Ketinggalan? Ketinggalan itu kan dulu Tapi karena helm butut Gak ada yang ngambil Oh iya Tukang sate ya? Ya bukan Di kampus Hah? Stimra Oh iya Waktu kita ke Tukang sate Juga ditinggal itu helm kamu Oh iya Ketinggalan di tukang sate Iya Gak ada yang mau ngambil 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 Karena helm mengambil apa Tapi itu helm Enak banget Enteng banget Jadi gue gak mau ganti itu Karena gue pikir Helm-helm itu Berat Nah sekarang gimana enteng ini? Ini enteng banget Sumpah ini Emang pas Pas Laki gue pake helm full face Yang biasa dipake ini Yang merah ini Gue nyobain pake Dia bilang Bun pake dong Gitu ya Coba nih kamu pake full face Gitu kan Terus gue coba pake Emang enteng? Eh kok enteng? Iya enteng lah Helm mahal Kata kamu gitu kan Terus Ya udah Akhirnya Gue dipaksa beli Gue bilang Maaf saya sayang duitnya Buat apa beli Mending buat jajar Atau buat gue Beli shopping online Yang lain Ya bukan masalah gitu bun Kita kan kadang-kadang suka touring Atau jalan-jalan jauh Ya Ya keamanan tuh penting Maksud aku gitu loh Nah iya setelah kita Lebih mendalami Riding ini Gue merasa memang kayaknya perlu Apalagi kan kita Club motor Terus sering ikut-ikut Club motor Itu juga kayaknya Orang-orang yang ngeliat gue tuh Kok lu motor vlogger Tapi helmnya gini Gitu kan? Hahaha Bini lebih apa Lu motor vlogger Tapi bini lu helmnya gini Gitu ya Bukan emang Sebenernya sering disuruh ganti ya Pandai ya Tapi gue nya gak mau Sebenernya gue ada helm Half face Di rumah tuh Ada juga Cuman istri gue gak mau Makanya kartunya berat Itu berat banget helmnya Ya nama juga helm murah Gue gak pernah mau Ya karena itu Dan sekarang Ini alasannya Kenapa gue milih full face juga Karena pertama Gue orangnya sering dingin Jadi daripada gue pakai masker kan Ya Kayaknya ini lebih simple gitu Jadi gak perlu pakai masker Gue udah tinggal pakai gini Dan gue juga orangnya gak ribet ribet Gitu loh Yang jalan cuman yang begini aja udah jalan Iya betul Yang penting punya konten Hahaha Jadi suka gak nih? Jadi ya Terima kasih buat suami aku Oke Yang telah memaksa aku Eee Beli helm Ya sebenernya sih baik Buat keselamatan gue memang Cuman gue nya aja yang kadang suka ngeyel Dan lebih berfikir Sayang duitnya dan apanya Tapi memang Kalo kayak gini kan Kalo kenapa-napa Lebih terjamin ya kepala Kalo helm-helm murah tuh nanti Kalo jatoh ya amit-amit Ntar malah pecah atau apa Helmnya kan gak ngelindungin kepala juga Sebenernya sih Ya itu sih Gue kenapa akhirnya gue mau Eee Ganti helm Ya karena itu Karena udah sering riding dan udah Wah Kayaknya emang perlu penting Ya udah Gitu aja sih Dan terima kasih buat suami aku yang udah beliin aku Helm Meskipun aku dipaksa-paksa Yaelah Hehehe Oke udah ya Mungkin vlog kita cukup Sampai sekian Kita akhiri sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like, comment, and subscribe Supaya kita terus semangat bikin video-video selanjutnya Yes Supaya konten kita selalu yang terbaru dan terdepan Oke See you next time And bye bye Thanks for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh